Sebenarnya semuanya ada kenaikan, tergantung presentasi komponennya. Yang kita highlight kan karena kenaikan BBM, karena subsidinya dikurangin atau dicabut sama sekali. Nah itu tentu yang dominan di masalah transportasi. Dimana transportasi itu bagian mataran saja dari logistik. Sementara kalau di industri sendiri, tentu komponen kenaikan BBM itu kecil sekali. Karena kita kan menggunakannya, menggunakan listriknya dari PLN. Kecuali kenaikan tarif listrik PLN dinaikkan, tentu itu akan naik. Tapi juga harus kita lihat, kenaikan suku bunga juga BI sudah menaikkan. Sehingga suku bunga pinjaman atau suku bunga pelaksanaan di bank juga pasti naik. Nah tentu kenaikannya berbeda dengan kenaikan di komponen logistik tadi. Nah tapi semuanya kan barang harus bergerak, tanpa logistik barang tidak akan bergerak. Ya tadi Anda menyebutkan bahwa biaya logistik yang cukup tertekan dan berdampak begitu ya Pak. Apakah ini bagaimana kira-kira pengusaha beradaptasinya Pak? Ya kita harus pintar-pintar seperti Pak Jokowi tadi apa, gaya bunawa selanjutnya. Jadi ada beberapa komponen yang harus dikurangi untuk mengimbangi kenaikan di biaya logistik. Biaya logistik itu kira-kira kalau di industri kira-kira 3-4 persen daripada cost structure-nya. Nah 3-4 persen itu kan biaya logistik secara total. Nah di dalamnya ada komponen yaitu BBM. BBM naik 30 persen. Tentu anggutan darat itu yang terkena paling besar impact-nya. Karena anggutan darat kebanyakan menggunakan bahan bakar yang subsidi. Sementara kalau anggutan laut itu selalu dengan harga, sudah tidak harga subsidi lagi, harga pasar itu. Pak Benny, Pak Presiden kan menyebut bahwa kenaikan BBM subsidi akan picu tambahan inflasi hingga 1,8 persen. Namun langkah ini juga harus dilakukan untuk mengamankan APBN, Pak. Bagaimana dampaknya ke sektor perdagangan? Ya, akhirnya nanti akan bermuara di kemampuan beli masyarakat. Artinya daya belinya pasti turun. Kalau daya beli turun tentu impact-nya lagi ke industri lagi, sehingga produksi volumenya pasti turun. Nah kalau produksi volumenya turun, tentu income-nya pasti turun. Nah ini semuanya berapa ya, kalau orang jahit bilang saling mengkait. Ujung-ujungnya nanti storan pajak juga pasti menurun. Karena income-nya juga menurun, tentu margin-nya juga menurun. Nah itu juga nanti nabraknya lagi ke lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Tentu kemampuan pengembalian untuk investasi juga akan menurun. Nah ini tentu akan kita harus mencari terobosan secara struktur, harus totalitas di restruktur kembali. Pak Benny, kita kembali lagi ke pernyataan Pak Presiden Jokowi yang menyebut pemerintah harus melakukan intervensi laju inflasi. Salah satu contohnya dengan subsidi biaya logistik. Apakah ini akan efektif Pak? Karena dan juga ini bagaimana kira-kira penanganannya mengingat Indonesia kan ini negara kepulauan. Masih ada bahan baku juga yang masih impor. Ini akan mempengaruhi rantai pasok kah kira-kira? Ya, moda transportasi kita karena kita negara reaksi pelagu tentu tidak meluluannya darat. Artinya dari darat ke darat, dari darat ke laut, lautnya ke darat, daratnya malah ada yang ke udara nantinya. Nah ini tentu masing-masing komponen kenaikan ini akan mempengaruhi biaya-biaya tadi. Jadi transportasi darat naik berapa, laut naik berapa, udara naik berapa. Ujungnya nanti akan tiba barang itu di konsumen karena tidak langsung konsumen. Dari industri ke gudang, gudang baru ke distributor, distributor ke konsumen. Nah ini panjang mata rantai logistiknya. Tentu itu yang memikul nanti konsumen. Nah sementara pemerintah kan sudah menaikkan PPN 1%, jadi 11%. Ya PPN 11%. Nah ini yang memikul end user. End user inilah tentu dengan kenaikan seperti ini, pasti pola belanjanya atau spending methodnya akan berubah nih. Yang pertama yang diamankan pasti untuk makan dulu. Yang non-makan dianggap sekunder itu mungkin kalau baju itu bisa dicuci, kalau sepatu bisa dibersihkan, dan lainnya itu akan sekunder. Nah yang masih tetap harus dibeli adalah pangan. Pak bagaimana kira-kira subsidi logistiknya Pak yang supaya tepat sasaran begitu? Dan apakah ada cara lain menurut Bapak untuk menekan biaya logistik? Subsidi logistik itu misalnya Jogja hari ini sudah mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan transport orang di pabrik transportasi di Jogja. Barangkali perusahaan BUMD transportasi Jogja bahan bakarnya disubhidi oleh Pemda. Nah tiap Pemda boleh saja kalau Pemda yang mempunyai uang atau setiap anggarnya selalu ada pengelolaan terduga. Pak Jogja kan mengatakan pengelolaan terduga itu diantaranya ya seperti ini, diantaranya itu mengatasi ini. Jadi memberikan sumbangan yang digunakan oleh anggutan publik, anggutan orang maupun anggutan barang di darah itu.